Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Wakil Ketua BI Jawa Timur Wilayah Jawa Timur Nama saya Insinyur Gendur Weyartono MT IPU Insinyur Profesional Utama Kami ingin menyampaikan Mengingin mensosialisasikan kepada Teman-teman yang Ada Sekolah di Fakultas Teknik Maupun Saya masih Di profesi Insinyur Sipil Undang-Undang Keinsinyuran Sudah mengamanahkan yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2014 Dan PP PP-nya PP No. 25 tahun 2019 Mengamanahkan bahwa saya Seseorang Yang bergelar Sarjana Teknik dan bekerja Di bidang keteknikan Keteknikan Keinsinyuran Wajib mempunyai Menjadi anggota PI Yang harus Mempunyai juga Kartu anggota dan Setingkat Terlaki dikasi Di Keinsinyuran Sehingga Bisa dipertanggungjawabkan Karena Keinsinyuran Adalah PI adalah sebuah profesi Yang diminta Untuk Orang yang bekerja Bidang Teknik Dosen Maupun di beberapa Lembaga Pemerintah Wajib Karena Pemerintah sendiri Yang bergerak Yang ada Membangun Bidang-Bidang Teknik Wajibnya Sebagai penyelantara Juga Mempunyai Keanggotaan PI Yang sesuai dengan Bunda-Munda Yang ada Bapak Ibu Sekalian yang Saya Matip Pemerintah Kami yang dari Jawa Timur Sudah berdiri Pendidikan Keinsinyuran Yaitu Kalau di Jawa Timur Ada Tujuh Perguruan tinggi Swasta Mampu negeri Sedang di Indonesia Saya kira Mungkin lebih banyak lagi Karena Mengingat Salah satu Bidang Keinsinyuran Itu adalah Bidang yang Bisa Mengangkat Derajat Orang Bekerja Karena Salah satu Bidang konstruksi Keteknikan Itu Bisa Mengangkat Derajat Juga Mengangkat Pengangguran Mengangkat Mengangkat Sejahteraan Bagi Para Pekerja Di Bidang Konstruksi Karena Itu Sangat Berat Tanggung jawabnya Seorang Insinyur Sehingga Sebenarnya Hanya Hampir sama Dengan IDI Ikatan Dokter Indonesia Bagi Seorang Lulusan Sekolah Dokteran Wajib Menjadi Anggota Ikatan Dokter Indonesia Saya kira Itu Yang perlu Kami Perhatikan Kami Bersama Beberapa Cabang PI Yang Ada Di seluruh Wilayah Jawa Timur Kurang Bidang 33 Cabang Membantu Teman-teman Sekalian Untuk Hadir Menggabung Dengan PI Untuk Bisa Terdaftar Sebagai Anggota Saya Saya kira Itu Yang Perlu Kami Perhatikan Kami Seterusnya Akan Terus Membangun Insinyur Indonesia Bahkan Di Jawa Timur Yang Lebih kuat Dan Kami Akan Selalu Mensosialisasikan Ke Pemerintah Pemerintah Ke Pemerintah Keputusan Kota Karena Bisa Bisa Nanti Satu Saat Salah Satu Menjadi Sarat Untuk Orang Bekerja Di Bidang Konstruksi Wajib Menjadi Anggota PI Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Ini Terkait Masalah Undang-Undang PII Yang Ada Di Jawa Timur Ini Pak Di Dalam Undang-Undang Ke Insinyuran Apakah Ada Sanksi Sebagai Insinyur Yang Proposional Dan Handal Jadi Terima Kasih Di Dalam Undang-Undang Ke Insinyuran Nomor 11 Tahun 2014 Ada Sanksi Yaitu Pada Pasal 50 Bawasannya Seorang Yang Bekerja Di Bidang Teknik Entah Itu Bekerja Di Pahunan Di Konstruksi Apapun Yang Lain Wajib Kiranya Mematuhi Ada Undang-Undang Ini Karena Sanksinya Tidak Ringan Yang Cukup Berat Yaitu Pada Pasal 50 Disebutkan Apabila Seorang Sajaran Ini Bekerja Di Bidang Konstruksi Namun Dia Tidak Mempunyai Isinya Profesi Tidak Punya KTA Kita Ada STRI Surat Berkistrasi Itu Pasalnya Kena Disangsi Yaitu Dua Tahun Kurungan Atau 200 Juta Rupiah Namun Yang Paling Berat Lagi Bila Ada Seorang Sarjana Teknik Kerja Di Bidang Insinyur Terjadi Exident Entah Itu Bangunan Runtuh Atau Mengajib Pada Kecelakaan Itu Sanksinya Cukup Berat Yaitu 10 tahun Keingungan Atau Kurang lebih 1 miliar Rupiah Dendanya Jadi Saya harapkan Teman-teman Sekalian Mohon diperhatikan Ini Karena Undang-Undang Dan PP Sudah Lahir Kemarin Undang-Undang Masih Belum ada PP Nya Jika Belum Begitu Kena Sekarang PP Sudah Lahir 5 tahun Kemudian 2019 Nomor 25 Berarti Ini sudah Bisa Ditindaklanjuti Dan Ditegarkan Dan Dipatuhi Aturan Yang Berlaku Terus lagi Pak saya tanyakan Untuk mengenai Sertifikasi Para Insinyur Apakah Dari pihak PPI Akan Mengeluarkan Apa Jadi memang Betul Tadinya Di KTA KTA Di STFK Surat Bandar Insinyur Kompetensi Itu Memang Dikeluarkan Dari Pusat Disana Dengan Dipimpin oleh Bapak Ketua Hukum Dr. Heng Dewanto Beliau Yang memimpin Insinyur Di Pusat Akan Membantu Memberikan Sertifikat Insinyuran Profesi Itu Dan disana Juga ada Badan Kejuruan Sipil Dan lain-lain Sipil Pertanian Perkapalan Itu yang Juga akan Menguji Tingkat Profesionalnya Seorang Saksara TNI Untuk menjadi Insinyur Dan itu Melalui Eganismenya Yaitu PSPI Sekolah Diperan Tinggi Yaitu Sekolah Model Belajaran Masalah Pro Artinya Tinggal Mengumpulkan Saja Jumlah Selama Bekerja Selama Lurus Bekerja Di bidang Teknik Selama Tahun Sehingga Akan Terbit Insinyur Profesional Peratama Mati Dan Pertama Memang Nantinya Terbit Namun Di wilayah Dan Jabang Juga Bisa Membantu Terhadap Proses Mekanisme Artis Saksal Insinyur Terus lagi Pak Satu Sekarang Banyak Tenaga Tenaga Asing Yang Bekerja Di Jawa Timur Khususnya Di Nasional Apa Apa Perlu Tenaga Asing Memiliki Sertifikasi Untuk Melakukan Pekerjaan Di Pemerintahan Jadi Perlu Jadi PI Pusat Tapi Melalui Ada Kementerian Tenaga Kerja Karena Mereka Melalui Tenaga Kerja Kalau Dia Bekerja Di Pidang Keteknikan Terutama Yang Menyangkut Masalah Konstruksi Wajib Kalau Dia Mengatakan Saya Seorang Engineer Dia Menunjukkan Sertifikat Ke Insinyurannya Dari Negara Dia Bahkan Di Tingkat Level ASEAN Ada Insinyur ASEAN Jadi Setelah Dia Kita Ini Mendapat Insinyur Di Nasional IPU Atau IPN Kita Juga Mendapatkan Belaya Insinyur ASEAN Lagi Bukan Semuanya Harus Melaporkan Terakreditasi Dan Terdaftar Jadi Kalau Luar Negeri Mau Masuk Enggak Wajib Karena Mereka Disamakan Kedudukannya Dengan Insinyur Di Indonesia Kalau Sanksinya Untuk Luar Negeri Yang Dari Luar Negeri Yang Bekerja Kalau Dia Apa Label Katakan Berlaku Karena Berarti Melakukan Kegiatan Yang Sama Ditetapkan Disangsi Seperti Ini Sama Karena Mereka Bekerja Diri Di Negara Kita Sedangkan Undang Nasional Harus Ditegakkan Untuk Pahanya Kelima Pak Pesan Apa Yang Disampaikan Untuk Insinyur Ada Di Jahati Merkusnya Di Indonesia Jadi Pesan Pesan Insinyur Indonesia Marilah Kita Bersama Sama Menjadi Seorang Insinyur Yang Bermatakan Menjadi Insinyur Yang Berkualitas Menjadi Insinyur Yang Bertanggung Jawab Saya Sudah Sampaikan Di Dalam Munas Munas Insinyur Adal Wadah Besar Bahkan Lebih Besar Daripada IDI Terima Teknik Yang Dikuatkan Dengan Wadah Marilah Bersama Sama Membangun Indonesia Dengan Baik Dan Dari Sisi Kita Menjadi Sesuatu Kekuatan Yang Besar Bisa Membangun Negeri Kita Sampai Saya kira terima kasih. 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 Terima kasih. Saya kira terima kasih. Kami bersama beberapa cabang PI yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur kurang lebih 33 cabang. Saya kira membantu teman-teman sekalian untuk hadir, ya, menggabung dengan PI untuk bisa terdaftar sebagai anggota. Saya kira itu yang perlu kami perhatikan. Dan kami seterusnya akan terus membangun Insinyur Indonesia bahkan di Jawa Timur yang lebih kuat. Dan kami akan selalu mensosialisasikan ke pemerintah-pemerintah, ke pemerintah, ke pemerintah, ke pemerintah, ke pemerintah, karena bisa-bisa nanti satu saat, salah satu menjadi syarat untuk orang bekerja di bidang konstruksi, wajib menjadi anggota PI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.